Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya mengajak pada kalian untuk membaca surat al-fatihah bersama dengan harapan semoga kita diberi kemudahan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah subhanahuwata'ala al-fatihah Oke gimana kabarnya Alhamdulillah baiknya mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Islam digital tantangan agama di era disrupsi kenapa tema ini penting saya melihat tafsir dan media digital ini akan selalu memiliki kesinambungan dengan Islam itu sendiri karena tafsir itu bagian dari Islam sehingga mau tidak mau kita akan berbicara Islam secara digital Islam digital itu yang bagaimana sekarang eranya sudah era digital jadi cara beragama itu untuk mengekspresikan keagamaan mereka itu bisa saja menggunakan media media digital Hai misalkan anda ingin menampilkan casing anda sebagai pribadi yang muslim yang shaleh yang shaleha misalkan kemudian anda foto posting di internet atau anda sedang mengikuti pengajian misalkan kemudian anda posting di internet nah ini adalah bagian dari cara mengekspresikan keagamaan anda di dunia digital di dunia maya Hai belum lagi anda mengekspresikan tulisan-tulisan terkait dengan wacana keagamaan di dunia maya di dunia digital ini inilah yang saya sebut sebagai Islam digital nah ini jadi eh ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita ketika hidup di era disrupsi ini namun apa itu era disrupsi nah anda coba perhatikan gambar yang ada disini ini perkembangan industri ya mulai dari industri 1.0 hingga pada 4.0 nah dimana dalam gambar ini dijelaskan ada apa-apa ada sebuah revolusi besar-besaran dalam industri itu sendiri yang awalnya itu hanya mesin uap kemudian beralih ke menggunakan tenaga listrik atau BBM kemudian menjadi teknologi mesin kemudian pada poin 4 apa 4.0 ini ini kemudian sudah menggunakan teknologi internet Oh iya sudah menggunakan teknologi internet internet sudah sangat canggih ini nah jadi proses perubahan-perubahan ini yang secara mendasar besar-besaran ini namanya era disrupsi di era disrupsi ini kalau saya menyertikan itu ya tersepat dannya sebuah inovasi yang besar-besaran dan dilakukan secara fundamental secara radikal bisa saja ya secara legal dalam semua sistem tatanan dan landscape yang ada dengan menggunakan cara-cara baru untuk menggunakan cara-cara baru misalkan kayak orang mau bertani misalkan kalau dulu itu kan harus nyangkol mengangiri maton dan seterusnya ya sekarang sudah terbuat canggih menggunakan traktor orang duduk tinggal di sana orang tuh duduk tinggal jalan menjalankan kendaraannya saja langsung padinya sudah pada Hai kepotong semua kan begitu itu di Indonesia belum lagi di negara-negara maju sekarang menggunakan teknologi robot nah itu jadi ini jadi disrupsi itu bisa saja pada wilayah teknologi misalkan kita bisa menyebutkan robot ini pembuatan robot ini mampu menggantikan peran manusia itu sendiri ya semuanya serba robot mau minum sudah disediakan tinggal tinggal klik mau yang mana misalkan kalau di hotel hotel sekarang sudah ada itu layar dispenser model robot juga jadi tinggal klik mau yang cappuccino langsung muncul surat muncul sendiri ini sudah menggunakan sistem robot belum lagi kecerdasan buatan artificial intelligence ya ini yang memang di biasanya digunakan untuk semacam robotik atau apa ya kalau kalau tidak di robot di makhluk hidup misalkan ini ada semacam brainwashing brainwashing jadi ini kecerdasan buatan ini kemudian disusupkan masuk menggunakan cara-cara semacam itu belum lagi bioteknologi kalau dulu orang itu mau makan semangka misalkan pasti ada bijinya sekarang dengan adanya teknologi bioteknologi itu sendiri manusia mampu melakukan cloning sehingga memunculkan semangka tanpa biji belum lagi yang lain-lain nah ini ini era disrupsi dalam bidang teknologi era disrupsi dalam ekonomi ini misalkan sekarang ada e-commerce Hai ya sekarang ada marketplace lajada shopee tokopedia dan kawan-kawannya itu ini kalau kita tidak mengikuti arah ini dalam perekonomian kita akan tertinggal jauh Hai kenapa ia tertinggal jauh misalkan gini kalau kita menggoda jual-beli ini menggunakan model konvensional kita harus membuka toko ketika membuat toko itu kalau bisa saja kita sewa bisa saja kita membuat sendiri kalau mungkin sendiri pasti modelnya lebih banyak ya modelnya lebih banyak belum lagi kita harus beli etalase dan barang-barangnya sementara ketika proses penjualan kita tidak bisa melakukan promosi secara besar-besaran kita tinggal menunggu itu saja di depan toko barangkali ada pembeli lewat Hai nah ini kalau kita menggunakan sistem perekonomian konvensional sementara ketika kita sudah mulai beranjak menggunakan teknologi tiga kita dalam membuat toko tidak perlu menggunakan modal banyak kita tidak perlu beli batu batak kita tidak perlu beli semen yang jelas kita harus beli paket data dan buat akun atau toko online di entah itu di tokopedia lajada marketplace shopee dan seterusnya atau kita membuat toko sendiri menggunakan toko online dalam pemasaran pun kita tidak perlu apa ya promosi besar-besaran ya yang penting kita upload posting kita tinggal nunggu nanti pembeli yang akan mencari itu sendiri jadi pembeli mau membutuhkan apa tinggal klik set muncul lah disitu toko anda nampang yang pertama sama kali misalkan nanti anda bisa mendapatkan pesanan kan begitu jadi sekarang itu eranya era jemput bola bukan menunggu bola jadi kita yang menjemput bagaimana nah gitu ini e-commerce belum lagi e-transport misalkan orang mau ngejek kalau kita masih ngejek di pangkalan ya mau dapat dimana kita nggak akan bisa dapat sekarang sudah kalah salah canggih sekarang dunianya tinggal klik cari toko ngejek dia datang sendiri nah ini yang saya sebut sebagai paradigma jemput bola kita jemput bola lanjut disrupsi pendidikan disrupsi pendidikan sekarang ada MOOC masih open online course jadi sekarang iranya sudah main game Hai main game di internet tapi game pendidikan ini ya kalau dulu kita kuliah harus tetap muka misalkan ya tetap muka di dengan ketemu dosen guru dan seterusnya Hai Nah sekarang kita dituntut untuk menggunakan itu apalagi dari di era pandemi ini Hai sekalipun banyak orang yang beralasan Oh pendidikan itu kan tidak her tidak hanya persoalan transfer of knowledge tapi juga transfer of morality transfer of value dan seterusnya itu iya memang seperti itu tapi karena kita di era digital ini kita mau tidak mau ya kita harus gerak cepat misalkan begini kampus YN kudus ini kalau mau beralih atau bertransformasi menjadi uwin itu minimal dia memiliki lahan 10 hektare misalkan ya memang syaratnya 10 hektare sekarang untuk di Jawa nah kalau persoalan pembukaan lahan ini sangat sulit karena di kota besar ya bukan di kota besar ya di kota yang ada di Jawa ini sangat susah untuk membuka lahan 10 hektare itu untuk membuka lahan 10 hektare itu maka ini bagaimana bisa menjadi alternatif apakah kita harus selalu membangun gedung baru dan seterusnya itu sementara mahasiswa semakin membludak semakin banyak nah ini bisa menjadi alternatif solusi ya alternatif yang bersifat solutif lah ya jadi menggunakan ikhlas ikhlas dan seterusnya mereka yang yang paling ada kelas di situ tapi mau dimanapun silahkan yang penting sudah ada pakai data sekarang besar-besaran bahkan kemarin pemerintah Dewa sana dengan teknologi sik.0 itu nanti sudah near kabel semua tanpa kabel semuanya tanpa kabel semuanya jadi nanti ada tower tower ya kalau sekarang kan internetan kalau mau pasang wifi atau apa masih pakai kabel sehingga besok akhirnya pakai tower semuanya jadi langsung pakai sinyal semua near kabel semuanya ini ini sudah mengarah ke sana jadi nanti kita tidak lagi harus selalu tatap muka terus ya kita boleh tatap muka tapi kita juga harus melek terhadap teknologi ini Hai perpustakaan misalkan masyarakat diminta untuk membuat tugas alasannya saya enggak punya nganupak saya enggak bisa ke perpustakaan karena rumah saya jauh pandemi pula begini pengen nah kalau kita tidak melek terhadap teknologi ini bagaimana bisa kita bisa mengerjakan tugas dengan baik sekarang e-library itu banyak sekali digital library banyak sekali tik klik mau cari jurnal mau cari buku mau cari ya apa ada semuanya di internet Oh ya makanya sekarang era pendidikan ini sekarang menggunakan MOC MOC jadi seorang guru itu eh apa yuk jeninya mengupload materi di internet kemudian siswanya itu mendownload ada video tutorial di sana kemudian dipah pahami bagaimana itu tadi mengucap modelnya yang sudah jarak jauh jadi seorang guru atau seorang dosen membuat video tutorial siswa mahasiswa tinggal menyimak bagaimana langkahnya Nah setelah itu baru ada penugasan semuanya serba online tinggal di klik penilaiannya bagaimana Pak Oh bisa saja penilaiannya itu model misalkan Oh Anda membaca materi itu sampai selesai dapat satu tropi dapat penilaian atau membuat apalah pakai penilaian seperti itu yang sudah sudah-sudah sudah ada itu misalkan seorang murid mendownload dan membaca sampai selesai dapat satu tropi ini penilaian ini sudah menggunakan MOC online kursenya Hai belum lagi ada ruang guru ya paling Anda sudah begitu paham dengan itu ya ruang guru sekarang on kursus online nah ini bahkan Hai distrupsi di agama lah ini yang saya akan saya tembak dalam mata kuliah tersir dan media ini distrupsi agama sekarang ke orang itu mau belajar agama tidak lagi ke musola kepong bahasa Andrian atau apa sekarang terutama masyarakat-masyarakat menengah ke atas masyarakat perkotaan itu dia sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga ketika dia mau mencari kepuasan agamanya mencari kepuasan agamanya ini saya mau mengaji di Pak Yayai tapi saya enggak punya waktu Hai saya enggak punya waktu ini bagaimana sekarang mereka mau mencari pengajian-pengajian itu menggunakan Instagram YouTube WhatsApp dan seterusnya lah ya Kenapa dalam Hai ketika media bekerja mau tidak mau dia bisa menggunakan melakukan multitasking bekerja sambil mendengarkan pengajian misalkan ngetik ya ngetik kalau yang kantoran ngetik ya kemudian dia Hai dalam waktu bersamaan dia menggunakan headset sambil mendengarkan dan ceramah Hai ini model pengajian baru ini sekarang kita yang ada di Indonesia ini juga harus mengarah ke sana sekarang banyak pengajian-pengajian model digital misalkan laju khusbah channel khusbah channel khusbah channel ya TV9 dan seterusnya ini ini yang kebetulan eh apa ya channel-channel yang dikelola oleh orang-orang dari nungguan begitu belum yang lain lagi itu buahnya sekali sekarang era digitalnya semacam itu ya ini Hai misalkan ini disrupsi teknologi dan sampai disuruh jadi sekarang itu buahnya media-media kursus online kornau kursus tofel ada kursus apalagi travel ada bahkan kursus-kursus yang lainnya ada semua ini yang kebetulan ditampilkan ini dari luar negeri ini ya kursusera.com dan seterusnya ini dalam agama ini tapi lihat-lihat sekarang ada syekh Google Ustadz Google dan Ustadz YouTube gue sekarang istilah yang gitu ya jadi itu Ustadz seleb mau tidak mau mereka harus terbiasa berceramah dan para pendengar pun harus terbiasa mendengarkan itu ini sudah menjadi hal biasa ini tantangan ke depan mau mengkaji tafsir mau mengkaji hadis mau kaji apa kalau kita tidak melihat terhadap dengan teknologi wacana-wacana yang berkembang di internet kita akan kalah kebanyakan wacana-wacana internet tentang keislaman ini dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam sebelah kelompok-kelompok Islam sebelah mereka mainnya cantik ya jadi hanya otaknya ada hanya berapa orang lah tapi tim IT-nya ini yang canggih banyak sekali tim IT-nya ada bacer-bacernya juga jadi hanya menuliskan sebuah gagasan terkait dengan keislaman kemudian tim IT-nya ini yang akan menyebarkan nah sehingga dia tidak terlalu banyak tapi dia mampu menguasai opini di dunia maya uuh sering kali jadi ketika saya lacak misalkan eh ke orang-orang kantoran ya orang-orang kantoran kelas menengah ke atas ya itu ketika dia berbicara terkait dengan keislaman itu selalu merujuk pada tokoh-tokoh eh tokoh-tokoh Instagram atau tokoh YouTube atau Ustadz Saleh misalkan maafnya bodoh itu sejarahnya siapa Ustadz Adi Hidayat begini Oh itu jari Ustadz bahasa lama begini dan seterusnya tapi mereka tidak mau menyebut oh itu dari Gus Bahak begini Gus Mipari begini kenapa karena persaingan di dunia internet mereka lebih canggih mereka sudah lebih banyak nggak mau tidak mau bagaimana kita yang juga mampu memuatangkan mewacanakan model Islam Nusantara ini kalau kita tidak membuat akun-akun yang serupa untuk menandingi mereka tapi Alhamdulillah dalam perkembangan terakhir ini akun-akun yang dikelola oleh pemuda-pemuda NU atau tokoh-tokoh NU itu sudah mulai berkembang ada channel Gus Bahak ada channel Gus Miftah ada TV 9 ada apalagi banyak sekali ya bahkan dunia-dunia internet ya lain-lain ini kita harus bersaing di sana oke kita masuk ke dalam dunia tafsir orang ketika mau menemang kaji tafsir kalau kita baru ditunjukkan kitabnya saja Hai kira-kira sudah mau muntah atau biasa saja misalkan anda melihat tafsir ini wuuh tafsirnya kok sekian ini saya mau mencari tafsirnya surat al-alak ini saya harus mencari di kitab yang mana ya nah ini sudah menjadi momo tersendiri ini ini memang kaji model model klasik begitu ngomong kasih tafsir harus membuka kitab satu-satu Hai nah ini sehingga kalau memang masih tetap seperti ini sementara sekarang eranya adalah era tinggal klik ya sekarang kan orang yang hidup yang disebut sebagai generasi menilai kan sukanya instan tinggal klik tinggal baca bahkan sudah terjemahan bahasa Indonesia misal Hai ini kalau kita tidak peka terhadap Hai wacana seperti ini ya kita akan tertinggal mau tidak mau kita harus membuat wasa baru misalkan gini ya ini muncul ada tafsir web.com ini ada tim masuk klik tinggal klik aja misalkan ya Hai nanti saya sudah klik kebetulan saya ini saya offline kan dulu kalau tidak saya offline kan flip tetap sabuan sekali nanti nanti setelah saya buat video baru saya akan lagi nah ada tafsir web.com ini Anda tinggal klik ini ada ribanya sumber itu ini ada surat Al-Fatih Al-Fakoro ini dari berbagai sumber nanti ada lagi tafsir Quran dan ID ini kebetulan dikelola oleh kawan-kawan saya yang ada di Surabaya ini ya kebanyakan alumni win Sunan Ampel Surabaya ini kemudian membuat semacam ini ya kebanyakan itu ini ada lagi tafsir.web.id Hai ada samir aja semuanya itu tinggal klik belum lagi yang bersifat aplikasi ya bersifat aplikasi misalkan Anda eh buka di Playstore terkait dengan tafsir Al-Quran pasti muncul banyak itu disitu Hai tuh kalau tafsir Hai kalau Quran Qurannya saja Oke lo lebih banyak itu sekarang orangnya itu tidak perlu membawa Al-Quran Hai yang kayak kitab itu sekarang jembal HP tak kira itu dia membaca HP tapi ternyata bukan dia sudah membaca Al-Quran menggunakan HP Hai nah ini Hai jadi Hai disinilah kita melihat sedikit ruang maya ruang digital itu sekarang menjadi dunia Hai kita yang kedua Hai saat untuk saat ini ya dunia kita yang pertama yang memang di dunia nyata ini kita berinteraksi dengan masyarakat ya ngobrol kita jagungan tapi kita memiliki dunia kedua Hai dunia digital dalam dunia kita kali ini wacana itu bisa saja liar kalau pertemuan tahun kemarin kan saya menyebutkan selamat datang di era matinya kepakaran jadi memang bener-bener otoritas yang memegang kendali itu tidak ada Hai siapapun berhak berbicara siapapun berhak menafsiri Al-Quran siapapun berhak membaca itu karena memang eranya sehera semacam ini Hai bagaimana kita langkah kita Hai itu wacana semakin liar ini di diri di dunia kita yang kedua di dunia digital itu sendiri Hai ya bisa dipahami ya bisa dibaca ini jadi ada cebakan algoritma kata kunci dan kata kunci itu harus sesuai dengan eh apa yang diinginkan kalau tidak kita akan salah masuk Hai bahkan kata-kata kuncinya itu terkadang kata kunci yang tidak terlalu relevan dengan kita tapi kalau kita tidak bisa menguasai itu ya kita tertinggalan Hai tetapi setelah Google munculkan dari saya Google jadi menjadi profesor alamah yang wajahnya selalu bersinar ya Hai itu bisa menciptakan ulama-ulama Hai instan saya menyebutkan ulama-ulama instan Kenapa jadi begini Hai kit ini ada tantangan antara popularitas dan keilmuan ya jadi seorang yang benar-benar alim yang benar-benar menekuni kajian itu mulai dari pesantren hingga sampai dia kuliah bahkan sampai bergelar bergelar dokter dia bergelar profesor dia ini tidak begitu laku untuk berceramah di media Hai setelah dia tidak memiliki popularitas Hai sementara artis-artis yang memiliki popularitas kemudian jadi kemas sedikit saja dipoles dengan agama disitu ada tim belakangnya yang menjadi tim suksesornya ya dia bisa menjadikan Hai apa ya dia akan menjadi semacam ulama-ulama instan Hai dan tetap bisa menjadikan sebagai perujukan eh orang-orang perkotaan Hai oh tidak hanya perkotaan sekarang orang desa pun sudah banyak mengidolakan artis-artis semacam itu Ustadz-Ustadz seleb Hai berdipan wacana-wacana keagamaan yang dikembangkan oleh ulama-ulama seleb tadi itu mampu menguasai opini publik Hai dan saya melihat wacana-wacana keislaman yang dikembangkan itu lebih cenderung eklusif dia menganggap seperti inilah yang benar sementara yang lain adalah salah nah ini ini yang terjadi karena itu dijadikan sebagai publik figur dan pandangannya juga dispeg dijadikan sebagai rujukan utama mau tidak mau pandangan terhadap pandangan masyarakat yang terjadi adalah yang bersifat eklusif Hai iklusif dia tidak mau menerima pandangan yang lain sementara kita hidup di negara Indonesia ini banyak pandangan banyak pandangan banyak pendapat dan kita terbuka Hai dan informasi itu sangat banyak sekali ya dan sangat liar kita tidak bisa mengidentifikasi apakah ini benar-benar real atau ini hoax valid atau tidak data ini yang jelas itu ketika diklik ada maka sekarang men kominfo ini benar-benar ditantang untuk apa jenisnya memfilter berita-berita hoax dan berita-berita yang benar-benar ada real Hai Pak boleh bisa saja itu jadi pesanan Pak ya terlepas dari semuanya itu bisa saja tapi ini menjadi satu PR tersendiri bagi kita semua khususnya yang digawangi oleh menkom info kita sendiri selalu sebagai orang yang tidak memiliki otoritas untuk mengelola persebaran informasi di internet kita paling tidak harus tahu kira-kira sumber yang yang kredibel itu yang bagaimana nah ini ini kalau dalam bahasa kajian hadis itu ada yang namanya Hai apa itu jenis kritik sumber Hai kritik sumber dari sumbernya sekarang kalau dulukan kajian tek hadis bukan kritiknya adalah teksnya ada di kitab mana kitabnya yang akan dikritik karena karena sekarang teksnya ada di dunia kita ya sumbernya itu yang akan dikritik siapa yang punya otoritas ini Hai siapa yang megang siapa yang mengelola Hai bagaimana wacana yang dikembangkan mengapa demikian Hai nah ini ini makanya sampai sekarang tuh banyak fenomena hijrah ya hijrah itu mengalami pergeseran kalau dulu tuh hijrah secara fisik Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah sekarang hijrahnya tidak lagi bersifat fisik sekarang hijrah adalah hijrah ma'nawi hijrah spiritual menurut mereka ya ya dari yang awalnya hanya ya sepokai mengkonungkulah ya Ambur Adul kemudian dia menjadi sangat islami menggarasi dia Oh tersebut Hai jadi itu menjadikan anggapan bahwa inilah islam yang suhu nah ini ini fenomena hijrah itu seperti nah ini tantangan kita gimana itu maka ketika kita menghadapi tantangan itu mau tidak mau kita yang hidup di abad 21 ini harus memiliki skill banyak skill ini ada dari critical thinking kita mampu berpikir kredit sini ya tadi cek and reject kira-kira sumber berita ini kredibel atau tidak valid atau tidak jangan sengaja di hoax Hai terus kita juga dituntut untuk berkolaborasi dari kerjasama yang tersebut dengan teamwork jadi kita tidak individu misalkan kita tidak bisa menguasai terkait dengan eh apa izinnya teori digital misalnya kita bisa minta bantuan mereka yang memang memiliki kapabilitas di bidang itu kita akan selaku agamawan agamawan kalau mau menjelaskan yang berhadapan dengan sains misalkan ya kalau memang kita membutuhkan saintis seorang alisa yang kita ajak bisa mereka kolaborasi misalkan anda meneliti kenapa sih islam itu melarang kita untuk menggunakan emas sebagai tempat minum tempat makan Hai kenapa itu bukan kan masih ini sebuah kemewahan Hai kenapa coba di di telah menggunakan teori kimia misalkan nah itu kan bisa kita harus mengguna mengundang yang mengajak para ahli kimia itu kenapa ini aurum ini kenapa kemudian dilarang oleh agama ketika digunakan sebagai alat makan dan minum nah ini menjadi pertanyaan terus kita juga dituntut menguasai komunikasi kita bisa negosiasi kita canggih dalam menggunakan teknologi komunikasi itu semuanya terus bersanggih gaul ga boleh gaptek sekarang apalagi itu sekarang kan dunia yang cerahnya itu serba digital ya banyak platform-platform komunikasi baru mehadap Facebook ada Instagram ada dan itu sangat beragam bahkan sekarang orang-orang non teknologi menta non-it masalah orang-orang yang memang bukan orang IT itu sudah bisa membuat program tersendiri Hai kenapa karena sekarang orang IT nya ini sudah naik tingkat lebih tinggi lagi dia membuat program Hai untuk bagaimana orang awam bisa membuat program nah ini sudah mengarah ke sana mereka ini sudah sangat cepat sekali jadi kita bisa membuat aplikasi e-book misalkan kita membuat eh apa kita membuat tulisan ya kemudian kita mau jadikan sebagai aplikasi di Playstore itu sudah ada template-nya sudah dibuat oleh tim IT jadi kita tidak perlu meminta orang IT Mas tolong juga oke aplikasi ini Mas loh mereka sudah membuat template kita tinggal mengisi Hai kenapa karena mereka sudah selangkah lebih maju dari orang-orang yang kita perlu pahami Hai kita harus kreatif pula kita harus mampu memberikan inovasi-inovasi baru mampu melihat out of the box dari kedepan ini ke kajian tafsir ini bagaimana ini yang harus dipenuhi Hai kajian tafsir harus dipenuhi ya Hai jadi misalkan gini eh Ayo kita melihat hai 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 nah ini sekarang sudah menjadi kajian ini tafsir di media sosial jadi kalau kita mau melakukan kajian misalkan Gai skripsi ya skripsi atau apa penelitian kita bisa mengarah ke sini misalkan tafsir sosial media di Indonesia ini kasusnya eh Gus Nadir juga dibahas ini juga sama era digital dan terserah ruang studi penasaran Nadir Shah Hussein di media sosial sekalipun Gus Nadir ini bukan ahli tafsir yaitu ahli hukum ya jenis hukum tapi dia sering Hai apa ya melontarkan pendapatnya terkait dengan penasaran Al-Quran di media sosialnya di Facebooknya di Twitternya itu sering dimunculkan lah ini menjadi satu objek kajian tersendiri dalam kajian tafsir Hai kalau kita cara berpikirnya masih konvensional wuhh saya besok nafes skripsi ya saya berbicaranya Oh misalkan jenis tematik paling mudah dan cepat tulus ya saksa saja enggak apa-apa misalkan Oh saya mau living Quran Pak Hai sebagai kajian budaya Pak ya silahkan saja enggak apa-apa tapi sekarang eranya sudah seperti ini misalkan sekarang were at ya tadi ada tafsir-tafsir di dunia maya bisa menjadi objek kajian bagaimana itu mereka mengelola bagaimana metodologi mereka apa wacana yang ia kembangkan nah ini menjadi salah satu model baru Hai model baru dalam kajian tafsir Hai nah ini jadi mahasiswa itu tantangan masuk di erat diskripsi itu kita harus bisa seliko be globally kita melihat praktik universal di dunia ini tapi kita juga harus merespon lokalitas terus beradaptasi dengan lokalitas yang mengelilingi kita budaya lokal ini bagaimana ini kearifan dan budaya lokal ini kita berpikir global tapi kita juga tidak boleh mengabaikan unsur lokalitas itu sendiri nah terus yang terpenting ini selaku orang Indonesia yang beragama Islam ya dan Islam Indonesia dengan modelnya model-model-model reaksi nya kita mau tidak mau ya harus mencoba untuk mengembangkan pemikiran Islam yang moderatif Nah itu begitulah kira-kira nah itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tafsir dan media di tafsir di dunia media sekarang sudah sangat sangat canggih disana majunya cepat kita tidak mau tidak boleh ketinggalan Oke yang dapat saya sampaikan pertanyaan bisa dilakukan menggunakan chatting ya karena sekarang chattingnya yang yang ada di kampung itu sudah terintegrasi di eh vclass kecangan langsung di sana oke sekian dari saya Khairul kalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai